Halo adik-adik kembali lagi di youtube channel Rahmat Nugraha Hmm gimana adik-adik masih semangat buat belajar di rumahnya Nah pada kesempatan kali ini kakak akan share kembali belajar di rumah Tentang materi bahasa Indonesia Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kakak share Sebelumnya adik-adik masih inget gak video terakhir tentang wawancara? Oke kalau misalnya ada yang lupa kakak akan pulang kembali ya Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk menggali informasi Pewawancara adalah orang yang bertanya Sementara narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi Jadi jangan lupa ya Antara pewawancara dan narasumber jangan sampai tertukar Setelah kita selesai mewawancarai narasumber Langkah selanjutnya yaitu Kita akan belajar tentang menulis laporan hasil wawancara Ada yang tahu enggak? Untuk apa sih kita menulis laporan hasil wawancara? Jadi Ketika pewawancara selesai melakukan wawancara dengan narasumber Nah Pewawancara menulis laporan hasil wawancara Dengan tujuan untuk memudahkan kita memahami isi wawancara yang telah dilakukan Selain itu Laporan tersebut bisa untuk data dokumentasi atau arsip Jika sewaktu-waktu kita membutuhkan kembali Selain itu Jika sekolah, guru, atau pihak lainnya meminta data atas kegiatan wawancara Dengan adanya laporan hasil wawancara Kita dapat menjadikan laporan hasil wawancara sebagai media pertanggung jawaban Nah Laporan wawancara sendiri merupakan tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara Yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber Laporan hasil wawancara tersebut dibuat oleh pewawancara Nah Untuk laporan hasil wawancara Biasanya menggunakan kalimat efektif dan kata baku Ada yang tahu enggak kalimat efektif itu apa? Ya betul Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas dan mudah difahami Sementara kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Ketika kita akan menulis laporan hasil wawancara Tentu kita harus mengetahui unsur-unsur menulis laporan hasil wawancara Coba tebak ada apa saja unsur-unsur laporan hasil wawancara? Nah, ada tujuh unsur laporan hasil wawancara Diantaranya Latar belakang Ada tujuan wawancara Ada tema wawancara Ada latar wawancara Ada identitas pelaku wawancara Ada hasil wawancara Dan yang terakhir, ada simpulan wawancara Mari kita ulang Tujuh unsur-unsur laporan hasil wawancara Yang pertama Ada latar belakang Yang kedua ada tujuan wawancara Ada tema wawancara Ada latar wawancara Ada identitas pelaku wawancara Ada hasil wawancara Dan ada simpulan wawancara Nah, unsur yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang Jadi, ketika kita melakukan wawancara Kita harus tahu dulu Apakah alasan kita melakukan wawancara Nah, jadi latar belakang ini adalah Berisi alasan pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber Misalnya, pewawancara melakukan wawancara Untuk tujuan memenuhi tugas yang diberikan guru Atau ada misalnya pewawancara dari media cetak Tujuannya biasanya untuk menggali informasi Tentang berita yang penting Yang kedua Adalah kita harus tahu tujuan dari wawancara Yang kita lakukan Misalnya, tujuan wawancara Untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal Contoh lainnya Misalnya, ketika kita ingin lebih tahu Cara merawat hewan kucing Atau misalkan kita ingin tahu proses menanam pohon mangga Dan contoh-contoh lainnya Yang merupakan tujuan dari wawancara Yang ketiga Yang ketiga itu adalah Unsur wawancara adalah tema wawancara Tema atau gambaran besar Contoh misalnya Ketika kita ingin tahu cara merawat tanaman Temanya adalah tanaman Boleh juga tanaman di sekitarku Atau misalkan ketika kita ingin mengambil tema pendidikan Berarti yang akan dibahas Antara pewawancara dan narasumber Adalah mengenai dunia pendidikan Atau tentang sekolah Temanya misalnya tentang sekolah Berarti kita ingin tahu Hal-hal yang berkaitan dengan sekolah Atau juga misalnya ketika kita ingin mengambil tema lingkungan Kesehatan dan lain-lain Unsur selanjutnya yaitu latar wawancara Latar wawancara berisi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara Jadi latar ini ada dua Ada latar waktu dan latar tempat Nah Kita harus menuliskan dimana kita akan melakukan wawancara Apakah itu di sekolah Kantin, sekolah, rumah sakit Atau latar tempat lainnya Lalu untuk latar waktu Kita juga harus menentukan kapan waktu wawancara itu dilakukan Misalnya wawancara dilakukan hari Senin tanggal 1 Januari 2020 Pukul 1 siang Oke adik-adik sampai disini ada yang ditanyakan Jangan lupa untuk subscribe channel Rahmat Nugraha Oke unsur selanjutnya yaitu identitas pelaku wawancara Nah terkait dengan identitas berarti itu adalah data diri Jadi identitas dan pelaku wawancara berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara Misalnya memuat identitas dari mulai nama, usia, pekerjaan, alamat, keahlian, dan identitas lainnya Jadi sebelum wawancara dilakukan Kita tentu harus memperkenalkan diri Apalagi terlebih kita menjadi pewawancara Contohnya ketika kita ingin mewawancarai seseorang Maka kita harus memperkenalkan diri Nama saya misalnya Andi Saya siswa kelas 3 dari sekolah Chandra di Muka Saya mau mewawancarai mengenai tumbuhan di sekolah Nah setelah kita memperkenalkan diri Kita tanyakanlah identitas dari narasumber Mulai dari usianya, pekerjaannya, dan alamat tinggalnya Oke unsur selanjutnya Adalah hasil wawancara Hasil wawancara berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara dilakukan Hasil wawancara merupakan informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber Yang nantinya akan kita tulis sebagai laporan hasil wawancara Nah ketika wawancara Jangan lupa adik-adik untuk mengurutkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber Agar ketika proses wawancara dilakukan Maka pertanyaan-pertanyaan terstruktur Dan kita tidak bingung pertanyaan mana yang akan lebih dulu ditanyakan Nah yang terakhir adalah simpulan wawancara Jadi simpulan ini berisi Simpulan atau pendapat wawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan oleh narasumber Nah kali ini kakak punya ringkasan hasil wawancara nih Mari kita amati dan nanti kita coba tentukan unsur-unsur dari ringkasan hasil wawancara ini Jadi sepulang sekolah Edo bersama Rudy pergi ke ruang guru Mereka menemui Pak Ahmad untuk melakukan wawancara Wawancara dilakukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia Edo dan Rudy adalah siswa kelas 3 SD Merdeka Pak Ahmad adalah guru IPA kelas 6 di sekolah mereka Edo dan Rudy melakukan wawancara tersebut pada hari Jumat 30 Maret 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Edo dan Rudy melakukan wawancara mengenai tanaman yang berada di lingkungan sekolah mereka Ada pun jenis tanaman yang ada di sekolah tersebut adalah tanaman bunga mawar, bunga kertas, bunga kecapiring, bunga kamboja merah, dan bunga melati Agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan sehat Maka harus dirawat dengan baik dan benar dengan cara disiram dan diberi pupuk secara berkala Udah kebayang belum cerita dan ringkasan hasil wawancaranya Oke kalau belum mari kita baca sekali lagi Sepulang sekolah Edo bersama Rudy pergi ke ruang guru Mereka menemui Pak Ahmad untuk melakukan wawancara Wawancara dilakukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia Edo dan Rudy adalah siswa kelas 3 SD Merdeka Pak Ahmad adalah guru IPA kelas 6 di sekolah mereka Edo dan Rudy melakukan wawancara tersebut pada hari Jumat 30 Maret 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Edo dan Rudy melakukan wawancara mengenai tanaman yang berada di lingkungan sekolah mereka Ada pun jenis tanaman yang ada di sekolah tersebut adalah tanaman bunga mawar, bunga kertas, bunga kaca piring, bunga kamboja merah, dan bunga melati Agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan sehat Maka harus dirawat dengan baik dan benar dengan cara disiram dan diberi pupuk secara berkala Oke kita bahas bareng-bareng Nah nanti ketika kita sudah melakukan wawancara seperti tadi ringkasan wawancaranya kita akan membuat laporan hasil wawancara Dari ringkasan hasil wawancara tadi mari kita telah unsurnya satu persatu Yang pertama latar belakang wawancara Dari ringkasan hasil wawancara tadi Kita akan tahu bahwa latar belakang wawancara adalah Edo dan Rudy mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia untuk mewawancarai narasumber agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Yang kedua unsur tujuan wawancara Benar Tujuan wawancara yang dilakukan Edo dan Rudy untuk menggali informasi tentang tanaman yang ada di lingkungan sekolah beserta cara perawatannya Ketiga Tema wawancara Tema wawancara dari ringkasan cerita tadi adalah mengenai tanaman di sekitar sekolah Unsur yang keempat Latar wawancara Yang pertama latar waktu Waktu dilaksanakannya wawancara dari Waktu wawancara yang dilaksanakan oleh Edo dan Rudy Pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Sementara latar tempatnya Adalah wawancara dilaksanakan di ruang guru Yang kelima identitas pelaku wawancara Nah dari ringkasan wawancara tadi kita dapat membedakan antara pewawancara dan narasumber Coba tebak Pewawancaranya siapa? Pewawancaranya siapa? Lalu tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Edo dan Rudi mewawancara Tanaman di sekolah yaitu dengan menyiram tanaman tersebut dan tak lupa diberi pupuk secara berkala Nah unsur yang terakhir Dapat tumbuh subur dan sehat jika dirawat secara baik dan benar Cara yang dapat dilakukan untuk merawat tanaman Diantaranya menyiram dan memberi pupuk secara berkala Nah itu tadi kita telah mempelajari tentang membuat laporan hasil wawancara Nah pada video kali ini kita coba membuat dan kita mengisi tugas sama-sama yuk Yang pertama Masih ingat gak? Coba ingat-ingat lagi Apakah perbedaan pewawancara dan narasumber? Yang kedua Apa saja yang termasuk identitas dalam laporan hasil wawancara? Nah untuk pertanyaan nomor 3 dan 5 Bacalah kutipan wawancara berikut Siti Mengapa ibu memberi pupuk pada bunga-bunga disini? Ibu Aminah Selain air Tanaman memerlukan vitamin dan nutrisi lainnya agar tetap subur Pupuk merupakan salah satu sumber nutrisi tambahan bagi bunga ini nak Siti Jenis pupuk apa yang ibu gunakan itu? Ibu Aminah Oh Ini namanya pupuk kompos Siti Ibu Aminah Pupuk kompos dibuat dari limbah daun kering dan sampah organik Daun kering dan sampah tersebut selanjutnya ditanam ke dalam tanah dan diberi zat kimia agar dapat membusuk Jika sudah membusuk dengan baik daun dan sampah tersebut dapat langsung digunakan menjadi pupuk Nah coba tebak Dan ini PR di rumah Nomor Tiga Apakah tema kutipan wawancara tersebut? Nomor Empat Siapakah narasumber dalam kutipan tersebut? Dan Nomor Lima Tuliskan kalimat tanya yang sesuai untuk melengkapi kutipan wawancara tersebut Oke untuk tugas ini silahkan untuk coba dijawab oleh adik-adik semua Nah untuk jawabannya akan kakak bahas pada video selanjutnya Oke terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini sampai akhir Dan kita telah selesai belajar di rumah bersama Jangan lupa ya adik-adik di subscribe channel ini Like apabila suka dengan video ini dan nantikan video lainnya di channel Rahmat Nugraha Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya